hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali ita story kali ini akan berbagi cerita tentang keseharian aku menemani pasien di rumah sakit yang kali ini pasienko sudah tidak bisa makan lagi lewat mulut ya jadi pakai selang jadi beliau itu sudah dimasukkan alat selang ke dalam hidung beliau ya dan ini aku bantu makan setiap harinya bangun pagi-pagi jam 5 sudah mulai harus ngasih minum susu pasien diawali dengan mencuci bersih semua peralatannya dan ini kebetulan aku rekodnya sudah agak siang ini keadaannya sudah agak terang suster udah mulai ngasih obat untuk siang ya jadi dia ngasihnya pagi buat siang jam 9 obatnya dan bantu untuk menumbuknya ya dan ini aku persiapan bikin susu sesuai dengan aturan dari suster jam 5 subuh jam 9 pagi jam 1 siang jam 5 sore di video ya seperti itu ya jam 9 malam jadi lima kali dalam sehari nasi minum susu dan empat kali minum obat diawali dengan posisi badan pasien senyaman mungkin dan ini aku Hai ini dulu ya sisihkan dulu bantal-bantal dan selimut-selimut yang habis ini apa namanya pansen atau balik badan ya jadi ada pansen juga dua jam sekali balik kanan balik kiri dan tepuk punggung atau pai pai juga ya karena ini selain makan minum pakai selang ada juga sedot dahak jadi pasienku udah ada cowotannya jadwalnya sesuai dengan yang dilakukan oleh suster ya karena kita cuma bantu saja kalau sedot dahak dan ini satu kamar ada dua ya jadi aku bisa sharing bersama teman dan itu ada tunjuk-tunjuk jangan seperti ini jangan seperti itu jadi saling mengingatkan ya Alhamdulillahnya aku ada yang bantu juga teman selain suster ya posisi badan karena TNT atau selangnya dipasang di kaki dan ini posisi badannya juga ditinggikan posisi kaki tadi ya sekarang posisi badan aku pakai remote control ranjangnya senyaman mungkin pasinya pokoknya ya biar tidak tersedak jadi si pasienku ini disuntik di bagian kaki juga untuk dikasih obat cair itu ya apa namanya berapa labu berapa labunya kita cuma kontrol suster yang ngelakuinnya kalau ini minum seperti ini biasanya aku kasih dulu air anget ya 10-30 sisi lanjut dengan susu yang sudah dipersiapkan sebelumnya ya dan ini aturannya beberapa hari ada kenaikan ya jadi kita harus ingat kata-kata susternya ini catat kalau perlu kalau nggak paham ya dan ini kita tunggu posisi tangan ada di atas ataupun sejajar ya dengan mulut pasien atau badan pasien dan ini kalau batuk tepuk seperti ini kita tekuk selangnya terus kita usap-usap bagian dadanya senyaman mungkin berhenti dulu minumnya kalau sudah berhenti kita buka lagi selangnya jadi pakai tangan kanan itu ya ini aku kosok-kosok pinggang sakit banget ya ini berdirinya lama videonya aku kecepatkan ya dipercepat harusnya pakai ini ya korset pinggang itu ya biar nggak pegel badannya lanjut jangan sampai kosong jangan sampai masuk udara ke dalam selang harus ditambahkan susunya sampai habis kalau misalkan udah habis ditekuk dulu biar udara nggak masuk ke dalam selang dan ini udah selesai ini selesai kita tutup-tutup lagi termos termosnya ya biar untuk menjaga kesehat kehangatan itu airnya ya eh jadi akhirnya tuh kita tahu standarnya yang hangat kayak minum susu bayi aja dan ini jangan lupa peranjangnya kita perhatikan jangan sampai mengguling seperti ini ya karena kita posisinya dekat sama pasien aku tidak iya tapi kalau aku ya udah enam tahun ya udah selama pageranjangnya itu pegangannya maksudnya udah di taiwannya tuh udah enam tahun dan ini susupnya susup pulangnya juga ya agak aneh juga ya agak aneh juga kalau nggak cuti tuh kamu mau nggak mau pulang seperti ini kita sambil beres-beres sambil nunggu pasien kalau nggak mau cuti balik lagi gitu kalau udah cukup pulang aja dalam keadaan posisi yang tidak ya nanti kita mau lanjut minumkan obat dengan jeda tadi 15 menitan aku mau perlihatkan susunya pasien aku seperti ini ini ada di atasnya itu petunjuknya ya jadi ada peningkatan dari beberapa hari sebelumnya dan ini ranjangnya seperti ini suasana kamarnya seperti ini kita ada pulang dulu ke lemari buat nyimpan bareng-bareng disini ini aku udah mau persiapan cuci baju ini ada kursi ranjang nenek ini ada popok dan segala macamnya ini tempat ranjangnya panjangnya tidurnya aku disitu dan ini aku mau persiapan obatnya nenek aku nggak ngerti apa ya sebelum dikasihkan diseduh dulu karena ide mengerindu obatnya ya jadi jangan sampai madut diselang ya jadi harus direndam dulu sampai air hangat sebelumnya itu ini aku kerjanya sebelum ngobrol ya ngobrol sama ketama sebelah biar nggak jenuh ini pakenya juga air hangat ini aku pakai 60 sisi untuk menyeduh obat dan nanti untuk minum aku tambahkan kurang lebih 10 atau 30 sisi ya kita siapkan air minumnya biar tidak ngambil dari termos kebetulan agak panas tadi termosnya kita simpan dulu ke dalam gelas-gelas kecil ataupun ke dalam botol ini yang sudah ada tekarannya dibiarkan angat dulu jangan terlalu penas kita tunggu sampai 15 menit ya sambil beres-beres aja ditunggu ya bisa sambil mengaduk-maduk obat dan sebagainya ya ini tidak aku kasih ke semuanya ya untuk dinginkan aja karena kebetulan panas banget dicoba dulu ya ini juga pakai ini juga gitu reaksinya gak langsung harus hati-hati masih obat ya karena kadang-kadang susternya itu gak terlalu lembut ya menumbuknya jadi itu cincay gitu ya kita harus hati-hati mengaduk-ngaduknya ditunggu dulu sambil menunggu 15 menit itu ya lama banget dari minum susu nah ini seperti ini karena pastiin aku itu batuk-batuk ya ada dahaki jadi harus hati-hati masih minumnya takut tersedak ya dan ini tadi sambil aku beres-beres ranjang udah bersih ya udah rapi ranjangnya seperti ini kita bawa bantal dan selimut dari rumah ini ranjang seadanya ada meja seadanya seperti ini posisinya ya maksudnya kan udah tau kalo kerjaan disini tuh kayak apa kita harus harus bawa bekal berapa kan harusnya kalo seneng udah ini ya aku liat yang lain juga kayak asyiknya ini rancangnya seperti ini ini ada TNT atau AP selang buat ini dan ini aku juga kasih sekretas buat nulis berapa sisi BAB nya berapa sisi juga kencingnya ya BAB dan BAK nya itu berapa dan itu ada ketangga juga kita saling sering disini